Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Guru Digital Video kali ini video lanjutan dari video yang sebelumnya Kita lanjut ke pembahasan contoh soal USBN Ini untuk bagian yang kedua ya Untuk yang belum menonton video yang bagian yang pertama Silahkan ditonton dulu ya Sekarang kita lanjut ke soal yang pertama Perhatikan gambar di bawah ini Ini ada salah satu potongan Potongan perintah mengakses sebuah komputer server Gambar di atas memperlihatkan langkah-langkah untuk melakukan pengujian Untuk yang paling atas, ini perintahnya Telnet 192.168.55.10 dengan menggunakan port 110 Gambar di atas memperlihatkan langkah-langkah untuk melakukan pengujian A. Mail server dalam mengirim pesan B. Mail server dalam menerima pesan C. Telnet D. User pada private FTP server Atau E. User pada public FTP server Jawabannya apa ya Jawabannya adalah Mail server dalam menerima pesan Disini sudah saya berikan Tanda berwarna merah Mail server Ini pengecekan mail server dengan menggunakan telnet Dikirim ke kamu At gmail shutdown55.com Dari Ini pengirimnya From Saya at mail shutdown55.com Isi pesannya adalah Hai kamu yang lagi baca Boleh kenalan kah Dikirim dari saya Ditujukan untuk ke Pemilik akun kamu At mail. shutdown55.com Jadi gambar yang di atas ini adalah Mail server dalam menerima pesan Tetapi membaca pesannya dengan menggunakan telnet Jadi tampilannya agak sedikit berbeda Oke kita lanjut ke nomor 2 Perhatikan cuplikan konfigurasi berikut Ini salah satu pengaturan di HCP server Ada start, IP address, dan end IP address Sebagai administrator jaringan Anda melakukan konfigurasi di HCP server Pada Windows server 2012 Sebagai mana pada gambar di atas Dari konfigurasi tersebut Dapat disimpulkan pernyataan berikut yang benar Yaitu A. Pengalamatan jaringan Menggunakan prefix length 24 Dan klien yang pertama kali melakukan request IP Akan mendapatkan IP 192.168.2.2 A. Pernyataannya adalah Pengalamatan jaringan menggunakan prefix length 24 Dan klien yang pertama kali melakukan request IP Akan mendapatkan IP 192.168.2.254 C. Pengalamatan jaringan menggunakan prefix length 25 Dan klien yang pertama kali melakukan request IP Akan mendapatkan IP 192.168.2.15 D. Pengalamatan jaringan menggunakan prefix length 25 Dan klien yang pertama kali melakukan request IP Akan mendapatkan IP 192.168.2.2 A. Pengalamatan jaringan menggunakan prefix length 24 Dan klien yang pertama kali melakukan request IP Akan mendapatkan IP 192.168.2.16 Jawabannya yang mana nih Jawabannya adalah A. Pengalamatan jaringan menggunakan prefix length Kenapa prefix length 24 Karena disini menggunakan IP address kelas C Ya, IP address kelas C otomatis prefix lengthnya adalah 24 Start 192.168.2.2 Maka ketika ada seorang client yang terhubung Ke DHCP server ini Maka dia akan mendapatkan IP address 192.168.2.2 Jadi jawabannya adalah A Dan yang terakhir Client yang mendapatkan IP address yang terakhir Ketika ada client Jadi disini dimulai dari 2.2 sampai dengan 2.15 Jadi ada berapa client Ada sekitar 13 ya 13 client Tapi kalau ini pertanyaannya adalah Pernyataan yang benar adalah prefix length 24 Dan client yang pertama kali melakukan request IP Akan mendapatkan IP 192.168.2.2 Disini sudah saya beli tanda ya Dimulai dari Dan berakhir pada Oke, kita lanjut ke nomor 3 Gunadi bekerja di bidang IT Pada perusahaan yang bergerak di bidang otomatif Perusahaan tersebut membutuhkan layanan server Tetapi perusahaan tersebut tidak mempunyai tempat untuk menyimpan server Sebagai staff IT Gunadi mengajukan kepada manajemen perusahaan Untuk menyewa resort server dengan spesifikasi tertentu yang tertera pada website penyedia layanan Dan letaknya di data center Singapura Sebagai staff IT Gunadi masih dapat mengendalikannya secara jarak jauh Layanan yang disewa oleh Gunadi dari salah satu penyedia layanan merupakan A. Virtual Private Network B. Virtual Private Server C. Co-location Server D. Hosting E. Private Cloud Server Apa jawabannya? Jawaban yang betul adalah B Virtual Private Server atau PPS Sebuah tipe server yang menggunakan teknologi virtualisasi untuk membagi hardware Server fisik menjadi beberapa server virtual yang di hosting di infrastruktur fisik yang sama Jadi virtual private server ini bisa menjadi solusi Bagi perusahaan-perusahaan yang terkendala Apakah mereka bisa membeli server atau tidak memiliki lokasi untuk penyimpanan server Opsi yang paling mudah adalah menyewa sebuah private server Jadi virtual private server ini bisa diakses dimanapun Bahkan Pemanfaatannya bisa kita tentukan sendiri Tanpa harus menyediakan tempat dan harus membeli server Atau komputer server yang harganya kan mahal Jadi bisa digunakan sebagai solusi virtual private server ini Untuk secara detail nanti kalian bisa baca sendiri di pembahasan yang ini Sekarang kita lanjut ke nomor 4 Berikut ini merupakan layanan-layanan pada cloud computing Ada Adobe Creative Cloud, Amazon Web Service, AWS, Cisco WebEx, Cisco Metapod, Dropbox, Facebook, Google Apps, Google App Engine, dan lain-lain Sampai O itu ada Stratos Apache Yang termasuk contoh layanan cloud computing jenis SaaS S-A-A-S adalah Apa jawabannya? Jawabannya adalah B A adalah Adobe Creative Cloud Ada Cisco WebEx Dropbox Dan ada yang H itu adalah Google Apps Sebetulnya untuk layanan cloud computing ini ada 3 macam Ada S-A-A-S atau SaaS Ada PAS Ada IaaS Software as a Service Layanan yang sudah tersedia platform dan infrastrukturnya Pengguna dapat langsung menggunakannya tanpa perlu memikirkan lisensi Jadi gratis ya Pengguna dapat menggunakannya kapanpun dan dimanapun Contoh SaaS Yang pertama Google Mail LinkedIn Twitter, Facebook, Cisco WebEx, Adobe Creative Cloud Dropbox, Google Apps, dan lain-lain Ada pun yang lain yaitu PAS Layanan yang sudah tersedia platformnya Pengguna dapat mengontrol pengoperasian aplikasinya Dan berfokus pada pengembangan aplikasinya tanpa harus memikirkan sistem operasi Database jaringan Contoh dari PAS Adalah Microsoft Azure Investment Amazon Web Service, dan lain-lain Yang terakhir ada IaaS Atau Infrastruktur as a Service Layanan yang sudah tersedia infrastrukturnya seperti storage dan jaringan Sehingga pengguna memiliki akses untuk konfigurasi secara virtual Sehingga memiliki kontrol terhadap sistem dan aplikasinya Contoh dari IaaS Telkom Cloud Simple Storage Service, dan lain-lain Dari pertanyaan yang nomor 4 Termasuk contoh layanan cloud computing jenis SaaS adalah Jawabannya yang B B itu ADFH A itu Adobe Creative Cloud Cisco WebEx Dropbox Dan yang H itu adalah Google Apps Kalau Google App Engine itu termasuk dari Platform as a Service Kita lanjut ke nomor 5 Perhatikan gambar di bawah ini Di sini ada beberapa harddisk dengan ukuran yang berbeda-beda 19, 9, 500 MB, 63 GB Yang ditanyakan adalah Swap adalah sebuah ruang pada harddisk yang dijadikan sebagai ruang virtual memory Dan digunakan ketika komputer server membutuhkan lebih banyak memory Berdasarkan informasi pada gambar di atas Maka sistem operasi jaringan pada komputer tersebut Memiliki RAM Sebesar A. 128 MB B. 256 MB C. 512 MB D. 1024 MB Atau 1 GB Atau E. 2048 MB Atau 2 GB Yang ditanyakan adalah Sistem operasi jaringan pada komputer tersebut memiliki RAM RAM yang ditanyakan adalah RAM swap Jawabannya berapa Jawabannya adalah 512 MB Nah ini dia Yang sudah saya beri tanda berwarna merah Di sini ada keteringannya Linux swap 509 Jadi ini adalah memory tambahan yang digunakan ketika si komputer server Memorinya sudah terpakai penuh Sehingga dia memiliki cadangan Tetapi cadangannya menggunakan harddisk Ya di sini sudah disediakan 512 MB 5,9,88 MB Biasanya Secara keseluruhan totalnya tetap 512 Tapi yang sekian MB tidak terbaca Swap adalah sebuah ruang pada harddisk Yang dijadikan ruang virtual memory Yang digunakan ketika komputer atau laptop Membutuhkan lebih banyak memory Dalam artian partisi dengan file sistem swap ini Bekerja sebagai cadangan Ya apabila RAM yang digunakan penuh Jadi sederhananya Swap ini akan memberikan pertolongan Jika RAM yang kita Kita kehabisan ruang kosong Jika ditanyakan ukurannya ada di sini Ada 512 MB Jadi jawabannya adalah Jawabannya C Kita lanjut ke yang nomor 6 Internet merupakan rangkaian jaringan terbesar Yang menghubungkan jaringan komputer seluruh dunia IP publik merupakan identitas jaringan Yang dapat teridentifikasi pada jaringan internet Destination merupakan salah satu parameter Yang ada pada routing Diasumsikan router mempunyai IP publik 180.250.199.30 Slash 29 Agar jaringan lokal dapat terkoneksi ke internet Maka admin jaringan harus menambahkan pada Tabel routing destination A. IP publik B. IP internet C. 180.250.199.30 29 D. 0.0.0.0 Atau E. 0.0.0.0 Slash 0 Apa jawabannya? Jawabannya adalah E Kenapa? Static default route merupakan Tipe routing static yang digunakan Ketika destination network belum diketahui Static default route ini Menggunakan destination network address 0.0.0.0 Dan subnet mesh 0.0.0.0 Pada saat melakukan routing Static routing ini juga dikenal sebagai quad zero route Proses routing untuk static default route ini adalah nantinya Router melakukan proses pencarian gateway Yang akan digunakan oleh router Untuk mengirimkan semua paket IP untuk network destination yang tidak diketahui di routing table Sehingga akan di forward ke router Ke route 0.0.0.0.0 Slash 0 Jadi jawabannya adalah yang E Kita lanjut ke nomor 7 Jenis routing yang pengisian tabel routing secara manual dan jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan Merupakan ciri dari A. Routing statis B. Routing dinamis C. Routing default Routing protocol Atau E. Routing hybrid Jawabannya adalah routing statis Sebetulnya routing ada dua Yang statis adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi Tentang jaringan yang dituju secara manual Jadi IP addressnya kita tentukan sendiri Kalau dinamis Routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis Sesuai dengan pengaturan yang dibuat Jadi ada dua macam Tapi untuk berkenaan dengan jalur spesifik Dan ditentukan pula oleh admin Itu adalah sebuah routing statis Jadi jawabannya adalah Jawabannya A Kita lanjut ke nomor 8 Pada sistem operasi mikrotik untuk menambahkan routing statis ada dua cara Salah satunya menggunakan terminal untuk menambahkan routing statis pada mikrotik dapat menambahkan perintah A. IP root add parameter tambahan B. IP root add C. IP root parameter tambahan D. Root add parameter tambahan E. IP root Apa jawabannya? Jawabannya adalah Yang A Di sini saya punya dua contoh Ini penggunaan perintah secara umum IP root add destination address sama dengan network IP tujuan Gateway sama dengan IP yang dilalui Yang umum ini ya yang paling atas Di bawahnya saya berikan contoh penggunaan dengan menggunakan IP address yang sudah ditentukan IP root add destination address 192.168.1.0 Refixnya 24 Gateway sama dengan 10.10.10.10.1 Jadi untuk menambahkan routing statis pada mikrotik dapat menambahkan perintah Jawabannya adalah yang A IP root add parameter tambahannya adalah destination address dan gateway Kita lanjut ke nomor 9 Perhatikan gambar berikut Ada ISP atau Internet Service Provider A Ada Internet Service Provider B Digabung ke dalam satu router yang sama Yang nantinya akan diakses oleh tiga buah klien Dari gambar di samping dapat diidentifikasi Router mikrotik memiliki dua koneksi internet Yaitu ISP A dan ISP B Anda sebagai admin jaringan diminta untuk melakukan konfigurasi load balancing failover Menggunakan routing statis oleh manajemen Untuk mengimplementasikan keinginan manajemen tersebut Anda dapat menambahkan parameter tambahan berupa A Dengan mengirimkan paket ping ke gateway tersebut secara terus menerus Dengan tujuan untuk memeriksa apakah link tersebut masih aktif atau tidak Jika dalam durasi 10 detik Gateway tidak merespon ping dari router Maka gateway tersebut akan dianggap timeout Dan gateway akan dianggap unreachable atau inaktif Jika dalam durasi dua kali timeout 20 detik Tidak merespon ping dari router ketika hal ini terjadi Maka link utama ISP 1 akan dianggap putus atau tidak aktif Dan secara otomatis link backup pada ISP 2 akan aktif Jadi check gateway sama dengan ping itu untuk memeriksa konektivitas Ya konektivitas apa? Konektivitas internet ISPA maupun ISPB Jadi untuk melakukan koneksi load balancing failover Bisa menggunakan check gateway sama dengan ping Jadi jawabannya yang A Kita lanjut ke nomor yang terakhir Perhatikan gambar di bawah ini Ada tiga router Dan masing-masing router memiliki satu klien Dari gambar di atas POG sedang melakukan konfigurasi routing dinamis menggunakan RIP Sebagai seorang network administrator Ingin melakukan uji coba koneksi jaringan dari PC2 ke PC0 Yang memunculkan hub Maka perintah yang harus dimasukkan pada command prompt PC2 adalah A Traceroute 192.1.1.2 Prefix 24 B Traceroute 192.1.1.2 C Ping 192.1.1.2 Ataupun D Ping 192.1.1.2 Prefix 24 E Traceroute Apa jawaban yang benar Ketika kita ingin memunculkan hub Dari PC2 ke PC0 Jawabannya adalah Jawabannya adalah yang A Traceroute 192.1.1.2 Jadi pemanfaat Traceroute ini adalah Salah satu cara pemecahan masalah jaringan Yang bekerja dengan melacak Rute jaringan Dan menampilkannya di layar pengguna Dengan begitu Pengguna dapat memecahkan kendala jaringan Serta melihat perangkat perantara mana saja Yang menyebabkan masalah yang muncul Traceroute akan melacak semua paket Anda Kemudian menunjukkan rute paket Anda Termasuk di dalamnya Rincian tentang hub Perangkat Latensi Alamat IP Dan juga nama host Jadi traceroute ini juga bisa digunakan Atau dimanfaatkan Untuk memeriksa Apakah ada permasalahan Di dalam jaringan kita Atau tidak Pemanfaatannya dengan menuliskan traceroute Lalu IP address tujuan Ditambahkan dengan prefix Apakah menggunakan IP address kelas C A, B Atau sebagainya Sekian untuk Pembahasan dari Contoh-contoh soal USBN Masih ada dua bagian lagi Jadi Silahkan Kalau untuk yang belum subscribe Subscribe dulu Kalau memang suka Kalau ada pertanyaan Kalau ada Masukkan Silahkan tulis di kolom komentar Cukup sekian Semoga Video ini bermanfaat Kita bertemu lagi Pada video-video yang berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.